Sekarang, di sana sini masyarakat kita hidupnya sulit. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. Mereka sangat menginginkan perubahan dan perbaikan. Jadi perubahan dan perbaikan ini bukan keinginan demokrat semata, tetapi keinginan rakyat Indonesia. Sangat bangga bisa bertemu beliau. Beliau seorang yang bangga hati, bahkan walaupun beliau di fitnah, beliau diam. Bahkan saya menginginkan ketika beliau itu di fitnah, beliau bisa berbicara. Bahwa pada akhirnya pembangunan itu untuk rakyat. Bukan sebaliknya, pembangunan praktek itu penting. Tetapi jangan sampai melupakan pembangunan manusianya. Betul? Atas kedatangan Bapak Presiden Jokowi, kami sangat senang, sangat gembira. Karena pembangunannya cukup bagus, sehingga apa yang menjadi harapan kami saat ini betul-betul membawa hal-hal yang positif untuk mengembangkan pembangunan. Terima kasih atas kunjungannya. Kami merasa diperhatikan, kami merasa... Sehingga atas kedatangan Bapak Presiden Jokowi, semoga pembangunan di Kabupaten Sebuah Barat ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini adalah pelepasan pekerja Mikran Universitas Korea Selatan. Dan ini adalah pelepasan di gelombang ke-82, di mana sejak pandemi COVID-19 2 tahun, kita tidak bisa menempatkan pekerja. Desember 2020 dibuka. Per hari ini kita sudah menempatkan untuk skema JITUJI, itu di angka 10.000 pekerja Mikran Indonesia. Total di luar skema JITUJI itu sudah 132.000. Nah ini tentu tanda-tanda yang sangat baik, di mana ekonomi Indonesia sangat dibantu dari para pekerja Mikran Indonesia sebagai penyumbang depisa Rp159,6 triun setiap tahunnya kepada negara. Dan hari ini spesial, dihadiri Presiden mungkin hanya Indonesia, satu-satunya negara di mana pelepasan setiap pekerja Mikran Indonesia itu dilepas oleh orang-orang penting di negara ini, termasuk Presiden di Indonesia. Ini bentuk penghormatan negara, di mana para pahlawan dipisah, penyumbang dipisah yang sangat besar kepada negara, yaitu pekerja Mikran Indonesia, memang layak diberikan pelakuan hormat negara. Perintah Presiden jelas lindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki. Perintah Presiden jelas setiap pekerja Mikran, penyumbang dipisah bagi negara yang sangat penting ini harus diberikan pelakuan-pelakuan hormat oleh negara. Hari ini saya senang dan merasa bangga karena yang akan berangkat ke Korea ini adalah SDM, SDM dengan kompetensi, SDM, SDM dengan keterampilan, SDM, SDM yang memiliki pendidikan dan akan bekerja di Korea. Saya lihat tadi semangatnya betul-betul, sebuah semangat yang optimis. Saya senang, saya senang karena saudara-saudara yang disiarkan, ada pepetal, tujuannya jelas. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, saya berangkatkan pekerja Mikran Indonesia skema J2J ke Korea Selatan tahun 2022 ini. Belajar bahasa di LVK selama kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Ujian bahasa tahun 2018 yang mana kuotanya itu sedikit. Dengan standar nilai yang lumayan tinggi. Alhamdulillah bisa lolos. Kita 2018 lumayan banyak ini yang cewek-cewek. Dikasih kesempatan buat ke Korea. Situasi ekonomi global, situasi geopolitik, betul-betul. Sekarang ini sangat menyulitkan semua negara berubah dan menjadi sulit diprediksi. Dan dengan ketidakpastian yang tinggi, polatilitas yang semakin tinggi. Tadi pagi saya juga mendapatkan telepon dari DC, dari BUMENQ, bahwa saat ini sudah ada 28 negara yang ngantri masuk menjadi pasiennya IMF. Artinya badai itu sudah datang. Sehingga persiapan kita ini harus bertutup-tutup persiapan detail, enggak bisa sekali lagi kita bekerja hanya rutinitas, enggak bisa lagi sekarang ini. Bekerja makro, bekerja mikro, bekerja detail itu yang akan bisa menyelamatkan negara kita. Dan kehati-hatian kita dalam setiap membuat kebijakan betul-betul jangan sampai lepas dari manajemen kita. Karena memang situasinya betul-betul ini situasi yang luar biasa sulitnya. Bagi polisi setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati, urusan kecil-kecil tapi sekarang ini semuanya sensitif. Urusan kemarin misalnya yang berkaitan dengan kompor listrik itu betul, bahwa kita memang harus konversi, tapi timingnya bukan sekarang. Komponnya 1.800 artinya apa? Kita akan merubah dari yang biasanya pemakaian 450 menjadi pemakaian di atas 1.800. Di rakyat hal seperti itu menjadi sebuah goncangan hati-hati. Hal seperti ini memang harus. Yang berkaitan dengan hati-hati polisenya. Sekali lagi yang pertama saya minta kepada Bapak-Ibu sekalian untuk konsentrasi dan betul-betul fokus pada tugas kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih.